assalamualaikum sahabat asalus tv Bagaimana cara mengganti timer mesin cuci yang enam kabar khusus ini kondisi ini toh kali ini Toshiba pertama kita buka dulu ya ini buka ya jadi buka dua baut ini ya enggak cabut Oke karena ini keras jadi kita buka dulu tombol time sini ya kita tarik Oke setelah itu kita buka cabut tombol di sini ya sudah cabut dari sini kita kita potong kabelnya kalau bingung untuk penempatan kabelnya kita ikuti aja seperti ini ya Nah kita ikuti persis seperti ini kabel yang ini yang paling kiri sambungkan yang ini jadi satu-satu untuk supaya menghindari dari kebingungan nomor dua ini nomor tiga ini empat kuning timah seperti itu kita satu-satu yang ini dulu kita potong kuning kita sambungkan jadi saya ulangi Jangan usah bingung Bagaimana cara menggantinya ikuti aja kabel ini yang nomor satu disambungkan dengan yang nomor satu urutan urutan kabel dua dimasukkan disambung dengan kabel 23456 jadi udah usah bingung ya seperti itu aja kemudian baru di 8 Oke selesai setelah itu kita rapikan baru kita instalasi instalasinya sama seperti yang tadi posisi kabel ini menghadap ke sana ya Nah aduk sini posisi kabel baru kita pasang baut nanti kita rapikan Oke jadi karena eh lubang bautnya kepanjangan ya jadi nggak pas ke kanan-kiri ini kan lepas nih nih pas kanan-kiri pas ya nah ini pas kalau ini kelebihan yang kelebihan ya banyak ya harusnya seperti ini tapi dia kelebihan dari sini nah kalau ini dipaskan ini kelebihan jadi harus dipotong kita potong dulu pakai gaji besi sudah dipotong jadi karena ini bukan timer original sehingga harus dilakukan sedikit modifikasi agar mirip ini ya dengan cara menikiskan ini ditipiskan ditipiskan kemudian eh ini juga agak sedikit di apa di dikikis sedikit ininya ditipiskan karena kalau ndak itu tidak bisa klop dia nggak bisa klop ini juga di agak dibesarin sedikit ditipiskan sedikit agar bisa masuk dan ini sudah saya kerjakan ya jadi kalau ketemu kasus seperti ini jangan takut untuk memodifikasi ya sesuaikan saja ya ini tadi kepanjangan jadi dipendekin dan ketebaran jadi ditipiskan Oke kita coba ya setelah dipasang oke berhasil pemasangan timer KW ya ini bukan yang asli KW dari Toshiba harganya 35.000 oke kalau ada belum punya uang bisa menggunakan saklar kalau belum kalau ada uang untuk membeli timer asli atau KW maka anda beli saklar ini aja ada yang harga 5000 ini harga lupa saya harga berapa bisa merupakan saklar yang bekas dirumah ya caranya udah di video disini ya oke berkualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian cara mengganti timer mesin cuci 6 kabel barang Allah di sini dan kalau bermanfaat silakan subscribe atau share ke warga-wabarakatuh yang berjalan sama-sama berkualaikum warahmatullahi wabarakatuh